Hai Hai Saya jarang menemukan suster ini ya Kalimantan di Jawa Iya benar dulu saya Saya itu tertarik waktu saya SPG nya di Palembang Oh SPG Di Palembang karena ada suster mungkin mungkin pernah dengar namanya suster Aleksandra ya Aleksandra karitas dia orang tapi dia orang Sambas sih Cina Sambas masuk suster di Karitas Nah waktu dia pulang libur dia bilang dengan saya Ros Saya kan Rosalina Ros yuk kita ke Palembang yuk ngapain saya ke Palembang suster Nah lalu saya bilang nanti saya tidak diizinkan orang itu orang tua saya Karena orang tua saya tidak mau kalau saya jauh-jauh boleh saya boleh apa saja asal jangan jauh-jauh Oke terlalu saya minta izin dengan keluarga dengan ibu bapak kakek nenek waktu itu Nek saya mau ke Palembang saya mau jadi suster saya bilang gitu kan Oh lindik saya kan orangnya belum katolik Masih orang asli ya Semacam itu Enggak pokoknya nanti ada laki-laki untuk kamu semacam itu Dia udah persiapan Lalu saya bilang Saya tidak ini Kamu boleh sekolah apa saja asal tidak jadi suster Nah Kan itu satu-satunya alasan saya Nek aku bilang gitu Enggak Pokoknya kamu tidak boleh jadi suster Tahu enggak kamu jadi suster itu Tidak ada bibitnya tidak ada keturunan Iya saya tahu tapi saudara-saudara yang lain Banyak keturunan saya bilang gitu Banyak keturunan Itu anggaplah anak-anak kakak anak-anak adik itu anak saya Ya kan tidak sama Tidak Nah akhirnya Saya tunggu dulu Setelah beberapa tahun mungkin dua tahun atau tiga tahun Nenek saya meninggal Setelah dia meninggal baru belah saya jadi suster Masuk suster Masuk di Ya di hati kudus ini Saya langsung Dulu kenalannya Kenalan di hati kudus ini waktu saya di Palembang Langsung waktu itu Dengan suster Lucy Waktu suster Lucy masih hidup Orang Chinese juga Sekarang suster Lucy sudah meninggal Lalu Lalu Dia bilang Kamu mau jadi suster Iya mau jadi suster Disini suster orang Disini suster Disini itu apa namanya Bukan suster Bukan suster orang kaya loh ya Ini kami sederhana hidupnya Saya tidak masuk suster mencari kekayaan Tapi saya mau Ya ikut hidup sederhana Karena dari keluarga saya Juga bukan keluarga orang kaya Saya bilang gitu Nah akhirnya Saya masuk tahun 85 85 Saya masuk Waktu itu suster usia berapa? Usia 25 Berarti suster sudah ini ya Sekolah sudah 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 Nah jadi Nenek saya bilang Eh Saya bilang Nah Nenek saya sudah meninggal Berarti saya akan Bisa masuk Bisa jadi suster Karena Nenek saya sudah meninggal Semacam itu Ya udah Kalau ibu bapak saya sih Mengatakan Ya terserah kamu Yang penting Kalau kamu betah Ya silahkan Kami tidak mau Minta Kalau kamu jadi suster itu Menganggap Tempat suster itu Sebagai sangkar burung Katanya itu Karena Bukan Bukan sangkar burung Yang boleh keluar masuk Masuk jadi suster itu Kalau sudah masuk Ya masuk Tekun di sana Bukannya sangkar burung Kata Orang tua saya Oke saya coba Saya bilang gitu Nah akhirnya Dari tahun Lapan puluh Enam itu Saya langsung Terima Kleding 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 Sampai Tiga tahun Saya cuti pertama Cuti pertama itu Setelah itu Ya saya di Di Apa namanya Ya diadakan Pesta besar-besaran Semacam itulah Acara adat Adat Orang daya Di sana Jadi diterima Ini Sebagai macam itu Ya itu Pulang pertama Di rumah dengan Jubah Kebesaran Saya Akhirnya Oh mereka Senang sekali Saat itu Saya boleh cuti Satu bulan Jadi satu bulan Saya di rumah Akhirnya Saya pulang lagi Nah setelah itu Saya keluar Profisiat Sudah ditugaskan Tugas saya yang pertama Adalah Di Tangerang Tau Tangerang kan Tangerang Tangerang Saya ditugaskan Di perburuhan